selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati kami berselamatkan silahkan lebih berkasih selamat 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 saudara-saudara terima kasih Pak Tony dan Ibu dan juga Bapak dan Ibu Iman pada malam hari ini saya ingin memberikan kesaksian hidup ya jadi saya beri judul Rika-liku kehidupan dan judul gak akan kemana ya mungkin kalau lain mungkin sedikit banyak dengar berita itu ya jadi saya dengan istri saya itu kenal sejak SMP selama sekali SMP sejak kecil kami dekat ya waktu itu mungkin dibilang jilang unyat ya kalian itu berlanjut sampai akhir SMP dan kami putus hubungan karena saya sekolah di luar kota pada waktu itu tapi ya saya bilang judul gak kemana ya ya pada waktu itu mungkin papa saya yang bingung ya papa mama saya yang bingung karena saya waktu sekolah di luar kota biasa dari desa pulau kota saya berasal dari mati kota kecil di Jawa Tengah jadi pada waktu itu saya seolahkan orang tua saya di Semarang di bukota dari desa ke kota jadi sesuatu yang beda banget dan tambah pengalaman memang betulnya pengalaman baik negatif maupun positif ya saya SMA di Semarang cukup diberi waktu oleh Tuhan satu sekat tahun saja sisanya saya harus balik ke kampung lagi nah saya balik lagi ke rumah akhirnya ketemu lagi dengan yang sekarang jadi seri saya itu tapi cerita saya bisa balik ke pati lagi itu banyak cerita-cerita yang beror-or-or bagi orang tua tentunya dan ada waktu itu banyak sekali apa ya pengalaman yang saya dapatkan pengalaman di luar yang akhirnya saya bisa merasakan oh kehidupan itu ternyata keras gak semudah kayak kita apa kayak gini-gini aja gak karena ternyata kehidupan di luar itu keras dari situ saya dapat pengalaman banyak sebenarnya ya satu sekat tahun saya sekolah di Semarang dan akhirnya saya balik ke Kepati saya ketemu lagi sama calon di sini saya kemudian ya karena pada waktuku belum ada playstore kalau sekarang playstore kan dapang ya tinggal cari isilah facebook atau apa pada waktu itu enggak ada jadi baliknya yang situ lagi nah akhirnya saya tidak lagi sampai dengan kuliah nah terima kasih sama orang tua saya karena tidak tidak memaksakan anaknya untuk sekolah selosa sampai ini ya mungkin orang tua saya sudah punya pertimbangan yang berbeda yang berpikiran yang berbeda jadi saya seperti diberi kebebasan untuk pemilih jadi waktu itu saya mau ini jurusan apa yang terserah saya mau ya bukan berarti saya dibuang bukan tapi orang tua saya memberikan kayak percayaan lagi kalau saya rasakan seperti itu jadi orang tua saya memberikan kebebasan sampai saya pertama masuk masuk ekonomi jadi saya memang terserah saya tidak suka ekonomi saya memasuknya teknik mesin kalau tidak saya waktu itu di Surabaya saya sudah tes keterima tapi akhirnya saya yaudahlah waktu itu saya akan juga sama yang saya jadi saya saya tetap di waktu saya kelas 3 akhirnya saya mau masuk elektro teknik elektro tapi dengan beberapa pertimbangan akhirnya saya jadi masuk elektro akhirnya masuk ke ekonomi nah benar saja karena saya memang tidak cocok dengan ekonomi tiga semester nasabong nasib satu koma habis itu saya transfer ke TI jadi saya kan pada waktu transfer ke TI kenapa kok saya diwawancarain sampai dua hari saya diwawancarain ada apa ternyata saya itu adalah orang pertama dari ekonominya transfer ke TI kebalikan biasanya orang TI transfernya ke ekonomi karena saya kejiwawancarain benar-benar kenapa ini benar-benar kamu mahu enggak ternyata saya itu orang yang pertama yang dari ekonomi mati TI yang mungkin cocok berjurusannya saya bisa ngikutin di PKSF waktu saya sempat buka toko komputer juga di salah 3 jadi saya pulih sambil buka komputer punya karyawan juga pada waktu itu istri saya ya waktu pacar saya bintang toko baju juga jadi kalau Pak Irwan tau ya saya sering ke Jakarta pulahan doju pulahan komputer keju ya itu cerita itu saya sampai akhirnya saya dan istri selesai kuliah terus meningkah dan banyak pengalaman yang saya dapat dan yaitu saya bilang publik kali-kali hidupan judul gak kemana ya mungkin ya ya itu kan bisa memberikan saya judul itu jadi saya kemana-mana baliknya ke situ lagi dan juga pengalaman hidup saya banyak sekali saya sebenarnya pulihan gak selesai karena orang-orang saya mempunyai lebih besar waktu itu papa saya tanya butuh orang buat ngurusin bisnisnya untuk ada bisnis otomotif nah silah saya gak ada gak ada teman yang untuk urusin pulihan gimana kalau saya aja yaudah terus pulihan gimana yaudah takut aja ya oke takut jadi gak ada pemikiran macam-macam jadi ya perlu aja jadi ya memang mungkin kalau dibilang lucu ya karena orang tua kadang menghapuskan anaknya sampai selesai gimana dengan saya waktu menghidup menjalani kehidupan ini rasanya berjalan begitu aja jadi saya sampai saat ini saya memiliki beberapa bisnis itu no flow jadi gak ada kayak penekanan apa gak ada jadi berjalan aja dapat apa dapet apa dapet apa dapet apa dapet apa kejadian sampai sekarang bisa berkembang sih jadi saya harap ke depan saya bisa buat di mendekankan begitu lagi kepada Tuhan dan juga keluarga dan untuk bisnis saya makin saya bisa mungkin seperti bapak dan ibu bisa penggantung untuk utama tulang mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebenarnya banyak sekali kisah-kisah hidup yang di pepala ini itu masih jadi pasor jadi belum menyatu saya ceritain masih loncat-loncat-loncat karena terus terang banyak sekali dan oh ya saya dulu itu pernah keserakaan jadi saya gantar otak kanan kiri yaitu salah satu pengalaman saya kenapa saya balik ke pati judul atau kemana ya terus saya banyak banyak lupa tapi cerita-cerita waktu saya kecil dulu ingat jadi wah waktu saya umur 4 umur 5 itu tidak tiba ingat tapi setelah itu bisa blank jadi waktu ditanya pernah kesini saya blank saya benar-benar blank masuk pernah sih dia enggak tahu kenapa itu ya istri lah gambar otak dua kali saya ya berjituan sampai sekarang saya memberikan kesehatan saya diberikan dua anak yang wujud-wujud kami istri yang cukup selamat hati setia ya kalau enggak ada dia mungkin saya enggak tahu jadi apa sekarang ya mungkin itu terima kasih selamat ya terima kasih Bapak Riko atas keseksian kehidupan dan pengalaman hidup masih ada salam ibu dan juga anak-anak yang dari kami selamat keluarga baik 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 saya berkasih baru saja kita diberkati dari keseksian hidup dari Bapak Riko mari kita juga bersiapkan hati kita untuk menerima kemarin Tuhan yang akan dibawakan oleh namanya Bapak Pendeta Tuhan 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 kita akan dapat pujian dengan sayang terima berkata keberusahaan ya Tuhan maka kuat kau dan jiwa kami dan tangan Tuhan selalu dan kita terima terima kasih 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 Tidak, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dikau. Hal yang luar biasa, saudara sekalian. Jadi ketika Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, memberikan sebuah makna yang sangat dalam dalam kehidupan penulis Ibrani yang diujukan baik kepada orang-orang pendapat dan juga saudara-saudara saya sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan tetap menjadi pribadi yang terus-menerus ada di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Apapun tantangan yang sedang kita hadapi. Jadi ketika bicara tentang I will never live you, itu bicara tentang seorang seperti seorang bapak. Seorang bapak yang tidak akan pernah meninggalkan anaknya. dimanapun anak itu berada. Adalah sebuah kisah tentang seorang pabuhan. Pabuhan dan pabuhan. Jadi biasanya ketika orang pabuhan atau benar atau salah, saya bisa membaca sebuah artikel yang mengatakan bahwa ketika anak-anak dari pabuhan pabuhan yang ingin menjadi dewasa, dia harus dipuji berbeda. Ujianya adalah mereka ditinggalkan di tengah hutan belakang. Selama sekian hari berlagi atau tidak dan sebagainya. Ditinggalkan begitu saja. Tetapi bukan berarti ayahnya meninggalkan. Ayahnya akan terus mengawasinya. Kalau siapa tahu itu binatang buas dan sebagainya dan sebagainya, walau tanamnya tidak melihatnya. Setelah itu baru dianggap sebagai seorang yang diwasa. Nah, hal yang sama, saudara sekalian. Ketika kita bicara tentang Bapak yang ada di surga, Bapak yang memperhatikan kehidupan saudara dan saya, tidak akan pernah meninggalkan kita di tengah-tengah gelapan-gelapan dunia, tantangan-tantangan dunia yang mungkin terjadi di dalam hidupan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi dia akan tetap mengawasi supaya ketika kita sedang ada di dalam kondisi yang sangat-sangat sulit untuk menghadapi kehidupan dunia ini, Bapak kita yang ada di surga tetap memperhatikan, berduli bahkan tetap tinggal bersama dengan kita untuk meneguhkan, memuatkan dalam hidupan kita. Bersama-sama untuk sesempat itu seperlangan. Sampai kepada tujuan yang akan kita capai. Sesungguhnya memang Tuhan ini bukan hanya sekedar kita bisa mengklaim Allah tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Salah saya cukup di situ tidak? Ada hal yang harus kita kerjakan. Ada hal yang harus kita lakukan kalau kita ingin Tuhan Allah kita, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita, Tuhan Allah kita, Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita, ada persyaratan yang harus kita ikuti, kita lewati dalam semua proses dalam kehidupan kita. Yaitu di bagian yang ada yang dikatakan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan mencukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. memberikan sebuah maksud apakah benar-benar ketika kita mencari uang tidak pulih. Pulih. Kalau tidak bekerja, jangan amaran. Kata Tuhan Tuhan. Akhirnya kita mencoba untuk mencari rejeki mengkaris, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan pada kita, tetapi maknanya jangan sampai ketika kita sedang fokus kepada apa yang kita kejar. Mungkin pekerjaan kita, mungkin pendidikan kita, mungkin uang yang sebanyak-banyaknya, sehingga akhirnya mengabaikan. Melupakan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Artinya ala bidang mengendaki hal itu terjadi dalam hidupan anak-anaknya. Bahkan dikatakan, kamu tidak perlu khawatir. Cukup kata apa ya? Ada padamu. Akhirnya sesungguhnya, hari ini cukuplah untuk hari ini. Besok kita berdoa kembali, hari ini akan cukup untuk hari ini. Bersyukur atas apa yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Jangan sampai justru ketika kita merasa diri tidak cukup, apa yang sedang menjadi kebutuhan kita. Akhirnya kita mencoba berusaha dengan sekeluar tenaga, dengan berbagai cara yang tidak halal, dan akhirnya kita jatuh di dalam kerusaha. Ketika kita sudah diberikan oleh Tuhan berkat, memang berkatnya cuma sekian, kata kamu. Kita perlu bersyukuri. Jangan sampai ketika Tuhan sudah berkat, kok cuma segini ya Tuhan? Kurang Tuhan. Saya sudah bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tetapi cuma hanya dikasih 50 ribu kurang Tuhan. Kadang-kadang kita seperti itu. Tuhan sudah kasih berkat, cukupkanlah apa yang ada padamu. Tetapi terkadang kita menjadi orang yang semakin terus berkurang, kurang, 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 dan kurang. Dan akhirnya yang terjadi dalam diri kita berulang. Ketika sudah ada pembuatan di hati, maka pekerjaan yang kita lakukan akhirnya tidak maksimal. Dan akhirnya pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang tidak dengan rilai hati. Tetapi terpaksa. Jadi Bapak-Bapak saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika berbicara Tuhan bersyarakat dengan kita, kita menyadari, kita menyadari, itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita sadari 2021 sudah kita lewati. Kita menyadari bersama-sama semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kau ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan. Segala sesuatu berjadikan kebaikan Tuhan. Jadi jangan pernah takut Bapak-Ibu sudah sekalian. Ketika kita fokus tidak mengapaikan Tuhan, janganlah menjadi hamba Tuhan. Artinya, jadilah hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan. Hamba yang terus-menerus memandang kepada Tuhan, sehingga ketika kita memandang kepada Tuhan, tujuan kita dalam segala hidup kita adalah bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan. Baik atau tidak baik, apapunnya, ketika Tuhan memberikan rejeki dalam hidup kita, kita tetap memandang bersyukur kepada Tuhan. Sehingga di dalam rasa syukur kita kepada Tuhan, maka lahirlah apa yang dikatakan Tuhan. Aku sekalian tidak akan meninggalkan Tuhan. Aku sekalian tidak akan meninggalkan Tuhan. Jadi ini jadilah Tuhan. Jadi Tuhan yang bisa kita klien, kita minta kepada Tuhan, dan kami diikuti dengan persyaratannya. Fokus kembali kepada Tuhan. Dan bersyukurlah di dalam segala situasi dan keadaan. Sehingga ketika hari kita lakukan, apa yang Tuhan katakan ini terjadi, dia tetap bersama dengan kita, menawasi kita, menuntur kita, dalam langkah-langkah kehidupan kita, Tuhan akan selalu memimpin kita. Ketika Tuhan memimpin kita, jangan pernah ragu, berkat-berkat Tuhan akan mencurah, menyusul kemudian ketika kita, ada di dalam pimpinan Tuhan. Jangan pernah ragu, jangan pernah berkampil, menjalankan kehidupan kita di tahun 2022. Kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, tetapi yang kita tahu pasti adalah Tuhan Yesus Kristus bersama dengan saudara-saudara saya, siap menolong apapun situasi dan keadaan kita, karena dia tetap bersama dengan kita. Amin. Kiranya ingin menguatkan kita, di tahun 2022, mari kita terus fokus kepada Tuhan, biar kita memulihakan. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan mengujikan, mengujikan respon kita, kita akan berdoa bersama-sama, dan langsung kenal impian pengumulan kita di tahun 2022, supaya Tuhan tetap bersama dengan Tuhan. Bersama-Mu, Allah. Kau ada bersama-Mu, Kau ada bersama-Mu, tak pernah kau biarkan ku sedih, aku jangan luar sana, aku jangan, di jiwa ku Engkau ada bersamaku Engkau ada bersamaku Di siapusin hidupku Tak pernah meliarkan ku sempiri Terubahkan di jiwaku Engkau ada bersamaku Tak pernah meradukan kasihku Bersamamu Bapak Bersamamu Bapak Kulewati semua Berkenalaku yang Terlukan hatimu Engkau yang bercinta Menghubungi pertolongan Terlukanmu 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 Berkenalaku Terlukanmu Bersamamu Bapak Bersamamu Bapak Pengenangan puyak Degungan hatimu Engkau yang bersihkan Pepi ketongan Baru-baru Bersama-baru Bismillahirrahmanirrahim Bersamamu Bapak Bersamamu Bapak Ku lewati semua Perkenangan puyak Degungan hatimu Engkau yang berpindah Perkenangan puyak Perkenangan puyak Berfokus pada Tuhan Bukan menjadi hamba Tuhan Biasa dalam Yesus Kristus Tuhan yang selalu Bersama dengan kami Di dalam keberadaan situasi Dan keadaan apapun Itulah sebabnya Tuhan kami Meminta di tahun 2022 Ini Engkau selalu bersama dengan kami Engkau selalu bersama Dengan keluarga kami Engkau selalu bersama dengan pekerjaan kami Engkau selalu bersama dengan pendidikan kami Engkau selalu bersama dengan Perkumpulan-perkumpulan kehidupan kami Engkau selalu bersama dengan Berbagai situasi dan keadaan Yang terjadi di dalam kehidupan kami Sehingga kami tetap mampu Untuk hidup Diterangkan hukum Diterangkan hukum dunia ini Engkau tetap Allah yang menolak dan menolak kami Biarkan Tuhan di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Dua minggu Dua minggu Dua minggu Kami berkerja bersama dengan engkau Engkau memberkati pekerjaan kami Engkau memberkati usaha kami Engkau memberkati pendidikan kami Engkau memberkati keluarga kami Engkau memberkati masa depan kami Engkau memberkati pelayanan kami Engkau memberkati pelayanan kami Engkau memberkati hal-hal yang menjadi perkembangan kami yang jadi lebih duka yang hari ini hadir di tempat ini kemudian hadir di rumah masing-masing yang sudah menyaksikan melalui channel youtube ataupun facebook untuk memberkati sama seperti bahwa pergatian terima kasih Tuhan perjalanan bangsa Indonesia yang kami sedang katakan Tuhan ketika Tuhan bersama dengan kami kami yakin Tuhan bersama dengan bangsa dan dengara kami Tuhan memberikan keamanan dalam berbagai situasi dan keadaan kondisi penanganan covid juga dalam semua ekonomi keamanan sejauh perang rakyat semuanya Tuhan engkau bersama dengan bangsa kami dan keadaan kami karena engkau juga bersama dengan kami pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan yang ada di bumi-bumi Indonesia engkau memberkati umat papis Indonesia engkau memberkati gereja-gereja papis Indonesia dan engkau memberkati gereja-gereja yang ada di Indonesia seluruhnya kami sedangkan dalam penatuan penatuan-penatuan gembala-gembala sidang pendeta-pendeta evangelis guru ijil panitia perancang seluruh jemaah Tuhan biar mereka terus mendapatkan percaya Tuhan bersama dengan Tuhan melewati segala sesuatu tata kehidupan di tahun 22 teman sahabat Indonesia yang engkau berkati engkau juga cekunggangan kereja Direksi, komisaris, CIOS, FGO, COO, seluruh sepat karyawan, satwa-satwa, suwakal, taman rekreasi, taman samar, bokor, peringin, balik, jakarta, akwa iu, Dolphin Center, di Batang. Bahkan semua hotel-hotel di dalam kelompok samar Indonesia. Enggak mau berganti, enggak menolong, enggak menolong, enggak tidak akan membiarkan segala usaha ini. Tetapi pecah pertama, sehingga semuanya berjalan dalam berkat Tuhan. Sehingga berkat-berkat Tuhan yang mencoba, 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 mencoba. Bagi setiap orang yang mengunjungi kamar sahabat Indonesia. Secara khusus sahabat Paku Atis Pidusi, Tuhan juga akan memberkati, menolong, keberadaan gereja yang ada di tempat ini menjadi berkat bagi tamat sahabat Indonesia bagi penghujung-penghujung muta, bagi seluruh daya tersama dan sekitarnya. Keberadaan sakit manfaat inspirasi menjadi sarana bagaimana karyawan-karyawan yang ada di tempat sahabat ini juga memberikan dirinya untuk mengumumkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pergumulan kami di Bali, pasku di Bali. Terkena dengan perekonomian pendidikan, anak-anak, pasangan hidup, kesehatan masa depan. Bahkan, anak-anak apapun, nyatakan baik-baik. Ber Briti keterisipan ketika kesempatanmu pada nama, sama dengan pak shorter, sama dengan papa dan mama, Tuhan berkati dalam rangka. Tuhan 200-12ated class学 dan pensyukur di tahun Sabbat Indonesia. Kau mau berkati kekuatan kesehatan Kau mau berkati Segala kebutuhan Keperluan ini yang cinta-cinta Dalam masa Tuhan Semuanya tercapai karena rencana Tuhan Terima kasih Tuhan Ketika hari kau bersama dengan keluarga Besok akan kembali Tuhan juga menolong Supaya perjalanannya Tuhan yang akan mengolong Sampai kebagi Dengan kasih, sukacita Damai Oleh karena Tuhan Besok-besok Menjadi kesaksian yang terbaik Bagi teman-teman sahabat-sahabat Yang ada di keluarga mati Keluarga besar, tariko dan ego Putrinya yang dalam kondisi rumah fisik Panas, Tuhan tolong Kondisi berkeadaan Sehingga Tuhan yang kemulikan Tuhan yang akan keluarkan Obat yang sudah diminum Yang memberikan kesehatan bagi Tuhan Terima kasih Bapak Dan juga sahabat-sahabat kami Yang mungkin dalam kondisi rumah fisik Tuhan juga yang akan menopak Tuhan memuatkan Tuhan yang memuatkan Tuhan yang memuatkan Tuhan yang membuka Yerum Barat Akan berjalan Terima kasih Akhirnya kami bersyukur Kami dapat mengakhiri Ibadah doa Ibadah kata minggu Ibadah kesempatan Malang ini Ketika kami pulang Tempat kami masing-masing Di berkat Tuhan Kami boleh bersinahat Dengan kekuatan yang cukup Besok bangun Dengan egois yang lebih baik Dari hari ini Baik Kami pulang di tempat ini Bahkan di tempat Dimanapun kami berada Terima kasih Terima kasih atas Pak Pelik Yang boleh menjadi saluran berkat Pada kesempatan Tuhan harus memperdari Pak Tony dan Ibu Bersama dengan keluarga Besar Dimanapun mereka berada Pemujikan Pak Bapak Tuhan Tuntunlah kami Dari sekarang Sampai selama lamanya Tuhan menunggu hidupmu Tuhan menunggu hidupmu Tuhan menunggu hidupmu Tuhan menunggu hidupmu Tuhan menunggu hidupmu